Situasi kecewa, situasi berat, situasi merasa sendiri, ditinggalkan, diabaikan, gak punya siapa-siapa, banyak masalah, terbeban, situasi sedih. Dan dalam situasi itu, kunci untuk kita survive, kunci untuk dapat jalan keluar, kunci untuk dapat keajaiban itu cuma satu, Usnuzdan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, itu kunci teman-teman. Dan kunci ini adalah kunci paling mudah, bukan kata sayang, kata ulama dan nanti banyak sekali contoh-contoh kisahnya. Ternyata yang paling mudah untuk kita mendapatkan kunci keajaiban dalam hidup itu, yang paling mudah karena dia gak butuh effort banget, adalah berbaik sangka kepada Allah. Sangat-sangat tidak butuh effort yang berlebihan. Sehingga dengan kita switch sedikit aja pikiran kita yang harus connect dengan, relate dengan hati kita, gak boleh pikiran kita Usnuzdan tapi hati enggak. Pikiran bilang, Allah baik kok, hati, masa sih? Gak connect kan berarti gak relate ya. Kalau pikiran dan hati udah relate, lalu kita Usnuzdan kepada Allah, di switch sedikit aja dari yang tadinya curiga, gunun, prasangka, jadi berubah kepada hal-hal yang baik tentang Allah. Langsung seketika itu juga Allah berubah situasi kehidupan kita. Jadi merubah situasi kehidupan kita itu semudah merubah pikiran kita tentang Allah teman-teman. Dan itu dahsyat. Bahwa Allah sayang kita, Allah perhatian sama kita, Allah gak mungkin tega sama kita, bla bla bla. Itu tuh dimunculin sesederhana ngebalikin perasaan dan pikiran kita. Sesederhana itu juga dan semudah itu juga Allah kun faya kun merubah situasi dan keadaan kita. Mudah sekali ternyata. Saya kasih contoh tentang keajaiban Usnuzdan. Yang ekstrim dulu nih. Nabi pernah bercerita, nanti di hari kiamat ada empat orang ahli neraka. Yang mereka itu banyak dosa, durhaka, kufur kepada Allah. Mereka itu diazab di dalam api neraka, kemudian setelah sekian lama dikeluarkan dari api neraka. Dikeluarkan dari api neraka untuk dihisap. Apakah dosa mereka udah habis? Ketika empat orang ini dikeluarkan dari api neraka, kata Nabi, dihisap, ternyata dosa mereka belum habis. Maka kemudian Allah mengatakan kembalikan mereka ke dalam neraka. Kembalikan mereka ke dalam neraka. Tiba-tiba ketika malaikat menarik mereka ke neraka, salah satu di antara mereka itu noleh ke belakang melihat ke Allah. Walaupun bagaimana melihat ke Allah, Allah lebih tahu. Dia noleh ke belakang dan mengatakan, Ya Rabbi, aku tidak pernah menyangka, engkau akan mengembalikan aku ke dalam api neraka. Karena ketika aku dikeluarkan dari api neraka, aku menyangka, engkau telah mengampuni aku. Engkau akan menyelamatkan aku dari api neraka. Engkau akan masuk aku ke surga setelah ini. Aku gak pernah menyangka, engkau akan mengembalikan aku ke dalam api neraka. Cuma itu kalimatnya, menyangka. Maka kemudian Allah katakan kepada para malaikat, Wahai para malaikat, benarlah hambaku, masukkanlah dia bersama tiga orang temannya ke dalam surga. Hanya dengan dia berbaik sangka kepada Allah, yang harusnya dia adalah ahli neraka, tiba-tiba Allah ganti menjadi ahli surga. Sesederhana itu merubah situasi seseorang. Dari ahli neraka langsung berubah menjadi ahli surga. Hidup kita seberat apapun bukan neraka. Gak seberat fiksaan api neraka. Hidup kita itu hanya ujian-ujian, musibah-musibah, yang kalau ditimbang dengan api neraka, itu tuh gak ada apa-apanya. Bahkan bisa dibilang itu masih nikmat. Kalau api neraka aja Allah bisa merubah sekejap. Hanya dengan berbaik sangka kepada Allah, bagaimana lagi dengan hidup. Sehingga ketika dia bilang, ya Allah, aku gak pernah nyangka, engkau akan memasukkan aku lagi ke dalam neraka. Gak pernah nyangka, disini bukan muduh ya. Tapi dia menyampaikan isi pikiran dan hatinya. Aku gak nyangka, ya Allah. Karena aku pikir engkau telah mengampuni aku. Allah katakan, aku mengampuni dia. Dan benarlah prasangka dia kepada aku. Masukkan dia ke dalam surga karena Aku tergantung prasangka hamba kepada aku. Mudah kan bergaul sama Allah? Gak ada cerita kegeeran tuh, gak ada. Kayaknya aku kegeeran deh. Merasa Allah perhatian ternyata enggak. Merasa Allah kayaknya sayang banget sama aku ternyata enggak. Gak ada cerita ke Allah tuh, kegeeran kitanya tuh gak ada. Karena semakin baik merasangka kita kepada Allah, maka seperti itulah Allah kepada kita bahkan lebih. Kegeeran itu hanya muncul dalam bergaul dengan manusia. Dan seringnya memang kayak gitu. Memang kitanya aja yang geeran. Aku kira dia baik sama aku. Aku kira dia bakal maafin aku. Aku kira, aku kira, aku kira. Aku kira ini kan zon. Prasangka kan? Dan kita selalu aku kira yang baik-baik tentang orang lain. Dan seringnya, walaupun gak selalu, seringnya kecewa. Karena dia ternyata gak kayak gitu. Aku kira dia pengen nolongin aku. Ternyata manfaatin. Aku kira dia jujur. Ternyata dia dusta. Aku kira dia amanah. Ternyata dia kianat. Aku kira dia tulus. Ternyata ada kudang dibalik batu. Aku kira, aku kira, aku kira. Selalu aku kira yang zon. Yang husnuzon. Tapi seringnya kecewa. Walaupun kita tetap disuruh berhusnuzon kepada manusia. Tapi beda halnya ketika kita aku kira. Allah itu titik-titik-titik. Itu beda. Gak akan ada istilah ke-geran. Lu aja yang ke-geran. Emang Allah kayak gitu? Gak ada. Aku tergantung rasangka hambaku kepadaku. Sesederhana itu bergaul sama Allah. Mudah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.